Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy, selamat datang di channel Conan Gaming Jadi di kesempatan kali ini, aku akan membahas hero batrik ini cuy Dan kita tahulah kalau batrik ini laris banget di MPL cuy Tetapi kalau kita yang pakai itu kok jadi hampas banget ya Karena permasalahannya itu, kita itu memaksa untuk memakai sniper cuy Dan kita tahulah sniper itu kan akurasinya harus bagus Jadi kalau kita yang pakai itu menjadi hampas banget cuy Tetapi di video kali ini, aku akan membagikan tips memakai sniper ini cuy Tetapi sebelum ke tipsnya, aku akan membagikan emblem, build, dan sepelnya dulu ya Kita mulai dari emblemnya dulu Untuk emblem, aku hanya merekomendasikan dua cuy Yaitu assassin ataupun mm Itu terserah kalian mau pilih yang mana cuy Tetapi kalau aku sendiri itu lebih suka ke assassin cuy Terus kita lanjut ke talentnya Untuk talent pertama, aku merekomendasikan dua cuy Yaitu kalian bisa pakai agility ataupun rupture cuy Dan kalau aku sendiri, aku lebih suka pakai agility ini cuy Oke, kita lanjutin ke talent yang kedua Untuk talent kedua, aku merekomendasikan dua cuy Yaitu kalian bisa pakai weapon master ataupun tenacity cuy Tetapi kalau aku sendiri itu lebih suka pakai ini cuy, tenacity Soalnya ada penambahan physical maupun magic defense cuy Kalau kita sekarat Oke, kita lanjutin ke talent yang ketiga Untuk talent ketiga, aku merekomendasikan tiga cuy Kalian bisa pakai quantum charger Kalau kita basic attack akan mendapatkan tambahan HP Plus tambahan movement speed Atau kalian juga bisa pakai killing spree Ataupun kalian juga bisa pakai weakness fender Jadi kalau kalian pakai spell weakness fender ini Basic attack kalian akan memberikan 20% peluang pengurangan movement speed cuy Plus pengurangan 50% attack speed cuy Oke Tetapi kalau aku sendiri lebih suka ini cuy Quantum charger Oke, kita lanjutin ke build Untuk build, aku merekomendasikan kayak gini cuy Yang pertama dari sepatu Itu sepatu sesuaikan aja sama musuhnya Kalian bisa pakai tox boot ataupun warrior boot Terus, untuk item berikutnya Aku merekomendasikan hash claw dulu cuy Kenapa kau hash claw? Karena agar kalian itu sustain cuy Atau nggak gampang matilah Kan ada penambahan restilnya Terus, untuk item kedua Aku langsung pakai BUD cuy Jadi begini Terus, untuk item ketiga Aku biasanya pakai ini Hunter strike Kalau kita basic attack sebanyak 5 kali Itu akan memberikan kita tambahan movement speed cuy Terus, item berikutnya Aku biasanya pakai pistol Dan yang terakhir itu immortal cuy Jadi begini untuk susunan buildnya ya Dan susunan build ini Ini bagus kalau kita itu memakai yang tembak branded itu Yang cepat itu cuy Atau bagus untuk digunakan pakai sniper juga cuy Oke, kita lanjutin ke spellnya Untuk spell Aku merekomendasikan ada flicker Ataupun ID sini juga cocok kok Kalau digunakan pada battery ini Jadi gitu ya Untuk emblem, build, dan sebelahnya Oke, kita lanjutin ke Cara memakai sniper yang akurat cuy Oke, kita lanjutin cara memakai sniper yang akurat Kita pilih skill 1 dulu Untuk mengubah tembakannya Jadi gini Untuk persyaratan pertama Kalian pergi ke pengaturan Terus control Terus ini cuy Mode bantuan penargetan Jadi begini Nah, ini kan akan arahnya Ngikutin musuhnya kan Tapi Kelemahannya itu Yaitu Ini akurat Kalau kalian itu berhadapan dengan musuhnya langsung Tetapi Kalau kalian itu berada di sampingnya Itu akan Nggak akurat cuy Contohnya begini Kita pakai Patrolling boat aja ya Contohnya ini Kalau kita tembak dari Sini Ini akan akurat cuy Tetapi Kalau dari samping begini Ini akan melihat cuy Nah, begini Jadi Cocoknya ini Kalau kita gunakan Dari Depan cuy Dan untuk Ngakalin Agar kalian tidak melihat Kalian bisa Seolah-olah itu Kalau mau nimbak Pura-pura Menjauh cuy Terus kalian basic attack Dan basic attacknya ini Bisa Dan basic attacknya ini Usahakan kalian tahan Dan seolah-olah kalian kabur Otomatis kan Musuhnya Kalau kalian kabur Mendekat itu Kalian tembak cuy Kalau dari samping itu Susah Kalau pakai Penargetan ini cuy Nah Contohnya begini Oke Kita lanjutin Cara Nimbak pakai Ultinya cuy Dan cara Menggunakan ulti ini Ada dua cara cuy Yang pertama Kalau musuhnya itu masih Darahnya full Itu otomatis kan Musuhnya akan kelihatan Sama kita cuy Jadi untuk Ngarahin Snippernya kan Lebih mudah Tetapi Kalau musuhnya Sekarat itu Kita akan Kesusahan Kan soalnya Nggak kelihatan Di map itu Musuhnya ada Dimana Dan untuk Mengatasi itu Kita pakai Cara Balik cuy Kalau kalian Belum paham Apa maksudnya Balik itu Ini seperti Kayak kemarin Yang aku buat Tentang Hook balik itu Jadi Kalian itu Bisa arahin Ini umpama Disini kan Musuhnya sudah Sekarat Kalian itu Bisa sniper Dari sini Dan arahin Ke rumput cuy Dan kebanyakan Orang Itu kalau Sekarat Itu akan Larinya ke rumput cuy Jadi umpamanya Disini musuhnya Lagi sekarat Terus kabur Kalian bisa sniper Begini Arahin ke rumput cuy Oke Jadi gitu ya Untuk Tips Memakai Snipernya Oke Kita lanjutin Ke tips Memakai Batrick ini Untuk tips Memakai Batrick ini Akan aku kasih Di gameplaynya Aja ya Let's go Ini udah Masuk dalam Gameplaynya Oke Kita beli Stilek plate dulu Untuk menangkal Defense Dari Karinnya Dulu Terus Kita lanjut Kalau kalian masih Level 1 Kalian bisa Pilih Skill 2 nya Dulu cuy Terus beli Stilek plate tadi Setelah itu Beli sepatu Setelah itu Hasglow cuy Oke Kita lanjutin Ke tips And tricknya Memakai Batrick ini cuy Tips yang pertama Pahami Fungsi Fungsi dari Senjata Kalian cuy Kan Senjata Batrick ini Ada yang jarak jauh Dan ada yang jarak Dekat Usahakan Kalau memakai Senjatanya Kalian bisa Pilih Itu ada yang jarak jauh Dan ada yang jarak Dekat cuy Itu entah Kalian pakai Sniper Atau shotgun Atau Yang lainnya Itu Terserah kalian Dan saya suka Kalian cuy Oke Kita lanjut Ke tips yang kedua Yaitu Jangan asal pakai Skill 2 Dan untuk fungsi Skill 2 Ini kan Yang pertama Itu bisa Nge-blink Dan Bisa Nge-reload Dari senjatanya Jadi Kalian jangan Asal-asal Memakai Skill 2 Terutama Kalau Kalian itu Kena gang Ataupun Kalian mau kabur Bisa gunakan Skill ini Jangan asal Pencet lah Intinya itu Oke Kita lanjutin Ke tips yang nomor 3 Maksimalkan Semua ulti Dari senjatanya Dan kita Taulah Kalau ulti Si Patrick Ini kan Sangat sakit Jadi Kalian itu Bisa Mengkombinasikan Kalian Ulti dulu Dari senjata Pertama Terus langsung Ganti Ke senjata Kedua Intinya Kalian Usahakan Maksimalkan Dari ultinya Itu Oke Kita lanjutin Ke tips yang nomor 4 Main Tetap Tenang Ini Terutama Untuk Snipernya Agar Kalian Akurasinya Itu Bagus Kalian Itu Jangan Tenang Gak Bisa Gegabah Untuk memakai sniper Ini Terutama Untuk ultinya Oke Kita lanjutin Ke tips yang nomor 5 Yaitu Build item Sesuai senjata Dan untuk build item Sesuai senjata Sudah aku terangin Tadi Di Pembahasan build Untuk Battery Ini Jadi Build yang aku saranin Tadi Bagus digunakan Untuk Sniper Dan Branded Ini Apa itu Branded Pokoknya Yang itu Oke Kita lanjutin Ke gameplay Ini Tetapi Sebelum kita lanjutin Ke gameplay Kalian bisa Pencet tombol Subscribe Dulu Agar Tidak Ketinggalan Tips And Trick Dari Channel Aku ini Oke Kita lanjutin Di gameplaynya Aja Disini Musuhku Kari Dan Kalau Lawan Kari Usahakan Mark Dikalian Itu Jangan Sampai Empat Soalnya Kalau Sudah Empat Kalian Itu Akan Terkena True Damage Dari Kari Itu Kita Freeline Dulu Biar Minion Lebih Mendekat Dan Kalau Dengan Settingan Yang Kayak Tadi Itu Enak Kalau Buat Nge-clear Minion Tapi Untuk Narget Musuh Ya Begini Kalian Usahakan Berhadapan Dengan Musuh Jadi Kalian Itu Mainnya Tarik Ulur Disini Dibantu Atlas Karin Kita Main Aman Dulu Disini Kita Dibantu Angela Dan Ini Menghilang Karin Oke Kita Dapat 2 Kill Oke Kita Clear Minion Dulu Mumpung Karin Ngan Menghilang Kita Bantuin Harinya Ini ada Atlas Dan Hayabusa Kita Coba Lock Ini Siapa Ini Kita Flicker Oke Dapat 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 Double Kill Oke Mantap Kita Kita Kembali Kalian Kita Lagi Jui Ini Kan Minion Sudah Ada Kita Sekalian Kita Push Pakai Ulti Biar Cepat Dan Kita Langsung Nah Ini Ada Kari Kita Mundur Dulu Kita Belum Jadi Hascloth Soalnya Kita Pakai Sniper Coba Untuk Nyicil Dia Jadi Kegunaan Sniper Ini Bisa Digunakan 2 Kondisi Yaitu Untuk Nyicil Musuhnya Ataupun Untuk Lagi Musuhnya Oke Kita Disini Dulu Dan Untuk Main Sneipper Kalau Untuk Minion Usahakan Itu Darahnya Tinggal Seperempat Ataupun Tinggal Setengah Untuk Minion Baru Kalian Lagi Dengan Sneipper Soalnya Kalau Full Kalau Di Early Itu Belum Mati Kalau Langsung Kita Hit Dengan Sneipper Ini Oke Kita Tunggu Disini Ini Kemungkinan Karinya Akan Di Bawah Lagi Kayak Tadi Oke Kita Clear Minion Dulu Jadi Begini Caranya Kalian Bisa Lasit Kalau Minion Itu Darahnya Tinggal Setengah Ataupun Seperempat Waduh Kena Turret Oke Kita Tunggu Disini Kemungkinan Ini Kita Langsung Ulti Aja Kita Coba Kejar Kalau Bisa Ini Dapat Ini Oke Mau Kemana Kau Kita Coba Pakai Sneipper Kena Jadi Kalau Main Jadi Kalau Kalian Pakai Ulti Sneipper Itu Mainnya Kayak Hub Bali Itu Intinya Hub Bali Itu Kalian Tungguin Saat Musuhnya Itu Ke Belakang Yang Bali Itu Musuhnya Bukan Kita Oke Kita Push Lagi Ini Minion Ini Dapat Turat Kalian Ini Ada Minion Lagi Muncul Oke Kita Tungguin Setelah Itu Kita Rotasi Waduh Ini Ada Kari Kita Kalah Soalnya Multi Dia Oke Kita Coba Kaker Ini Dia Kita Cicil Cicil Mumpung Dimasukin Angela Kita Ganti Senjata Cicil Ini Ini Bisa Ini Waduh Waduh Rame Aduh Kita Mundur Dulu Untung Disini Haskloku Sudah Jadi Punya Life Steal Ini Dapat Ini Mantap Dapat Double Lagi Kita Ganti Clear Disini Dan Kalian Jangan Pelit Ulti Aja Gak Bapa Juga Kalian Kalau Ada Minion Clear Pake Ulti Yang Branded Ataupun Yang Timbakan Besar Itu Apa Ya Pokoknya Itulah Kita Coba Kaker Dari Sini Nah Itu Kena Diro Kita Ap Mundur Dulu Susah Kalau Pakai Sniper Begini Kita Harus Ganti Ini Kalau Enggak Ganti Bisa 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 Kemana Dia Jauh Amat Kita Bantuin Ini Dapat Ini Madu Malah Hilang Oke Ini Aku Udah Hidup Lagi Kita Lanjut Ke Atas Lagi Untuk Clear Minion Minion Kita Gunakan Ulti Aja Jui Biar Cepat Terus Kita Akan Rotasi Bantuin Siapa Itu Nah Kalau Rame Aduh Kita Mundur Dulu Jui Main Aman Dulu Kita Coba Ganti Sniper Dia Kemungkinan Sang Enggak Ngelort Dia Oke Kita Coba Request Teman Kita Apakah Bisa Nah Ini Tinggal Sedikit Lort Kita Pake Branded Aja Jui Mantap Harley Hilang Ini Oke Waduh Ganti Atlas Dan Usahakan Kalau Ada Atlas Atau Hero Hero Yang Bisa Ngesisi Itu Kalian Jaga Jorah Dan Disini Kan Hero Kayaknya Pake Petrify Juga Kan Kita Main Aman Ini Bisa Hilang Ini Atlas Nah I Kan Ini Disinilah Dan Kalau Jorah Dekat Begini Mending Kalian Jangan Pake Sniper Kalian Bisa Pake Yang Branded Itu Disini Kita Request Hunter Strike Agar Mendapatkan Tambahan Moment Speed Kalau Kita Basic Attack Sebanyak Lima Kali Tidak 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 Minion Terus Kita Langsung Ini Ada Musuhnya Enggak Ya Waduh Rame Ke Ultilah Aduh Hilang Ini Aku Nah Untung Nah Malah Hilang Aduh Ini Ada Oke Dan Kalau Sekarat Kalian Tidak Usah Recall Kalian Bisa Clear Minion Ataupun Yang Lainnya Misalnya Kan Sudah Jadi Has Klo Kita Ini Dapat Satu Aduh Kita Turet Aja Cui Oke Ini Aku Sudah Kill 11 Ya Cui Kita Tunggu Disini Apakah Ada Musuh Nya Gimana Waduh Kita Ganti Senjata Aja Soalnya Musuh Nya Mendekat Kita Langsung Ulti Aja Cui Ini Dapat Aduh Mundur Gak Punya Flicker Aduh Salah Senjata Cui Hilang Ini Aku Wah Kita Harus Ganti Senjata Lagi Nah Dapat Lagi Aduh Nah Untung Dimasukin Angela Juga Kalau Dekat Itu Usahakan Kalian Pakai Senjata Yang Jarak Dekat Ya Kayak Branded Ataupun Shotgun Itu Dan Kalau Musuhnya Itu Terlalu Jauh Kalian Bisa Pakai Sniper Atau Yang Kayak Rocket Itu Apa Lupa Saya Kita Clear Minion Kita Langsung Salah Senjata Lagi Hilang Ini Nah Oke Ini Aku Udah Hidup Lagi Kita Langsung Menuju Load Aja Cuy Kita Coba Load Kalau Bisa Sih Kita Tungguin Kita Coba Cek Dulu Apakah Ada Musuhnya Ya Ada Oke Kita Langsung Ulti Cuy Kita Dapat Lum Hayanya Sekarat Bisa Mengadu Ini Ada Dirod Nah Langkau Ini Hayanya Mau Lancer Aduh Sekarat Lagi Kita Basik Ketak Krip Dulu Untuk Nambah Darah Kita Oke Setelah Itu Kita Maju Lagi Oke Kita Coba Cek Musuh Ada Dimana Kita Lanjutin Ini Clear Minion Lagi Cuy Oke Ini Ada Lord Kita Coba Cut Dari Sini Biar Ntar Minion Nggak Jadi Besar Besar Cuy Kita Sudah Jadi Pistol Kita Langsung Ganti Ke Immortal Aja Kita Lanjut Ke Immortal Cuy Oke Kita Lanjut Ke Mid Untuk Nge-clir Di Mid Waduh Di Bawah Dibus Sama Kari Ini Tinggal Berdua Ini Hilang Ini Agu Kalau Sendiri Kita Ulti Aja Cuy Apakah Bisa Ini Harinya Ini Ini Bisa Ini Wah Mantap Dapat Asis Lagi Kita Quir Minion Lagi Setelah Itu Kita Bantuin Mid Lagi Cuy Oke Kita Bantu Ayo Long Waduh Dulti Hilang Ini Aku Waduh Rata Kekam Begini Cuy Bener Rata Kalah Jui Kemungkinan Jadi Gitu Untuk Tips And Trick Bermain Patrick Ini Tetapi Kalau Kalian Masih Bingung Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Aja Aku Conan Mau Izin Untur Diri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beric Defeat